Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Apakah ada planet lain yang berisi makhluk berakal seperti manusia alias alien? Kali ini kita akan mencari tahu seberapa banyak peradaban alien yang mungkin berkomunikasi dengan kita menggunakan persamaan Rick. Selamat datang di semestamu. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lain dari semestamu. Aku mau mengutip kata-kata dari seorang penulis fiksi ilmiah, Arthur C. Clarke. Yang kurang lebih bisa diterjemahkan seperti ini. Ada dua kemungkinan, kita sendirian di alam semesta ini atau kita tidak sendirian. Keduanya sama-sama menakutkan. Bayangkan, alam semesta sangat luas. Cahaya, objek tercepat di alam semesta, memerlukan waktu 93 miliar tahun untuk menjelajah dari satu ujung alam semesta hingga ke ujung alam semesta yang lain. Dan mungkin itu belum seluruh alam semesta, hanya sebagian yang kita sebut observable universe. Atau alam semesta yang bisa diamati. Di semesta yang sangat-sangat besar ini, menakutkan bukan jika kita hanya sendirian. Bayangkan saja, kamu berada di tempat seluas bumi, tapi sendirian, alias tidak ada manusia yang lain. Di sisi lain, ada 200 miliar galaksi di observable universe. Dan di setiap galaksi, mengandung miliaran bintang. Misalnya, di galaksi Bimasaktis saja, mengandung setidaknya 100 hingga 500 miliar bintang. Masuk akal bukan jika kita mengatakan bahwa tidak hanya bumi yang berisi makhluk berakal. Jika memang ada peradaban alien dan mereka memiliki teknologi yang lebih maju daripada manusia, bukan tidak mungkin bumi akan dikolonalisasi oleh mereka. Semua manusia bisa mati atau dijadikan budak. Menakutkan juga bukan? Pertanyaannya adalah, bisakah kita memperkirakan jumlah peradaban alien yang bisa berkomunikasi dengan kita? Kita hanya akan membicarakan di dalam galaksi Bimasaktis saja, karena jika di luar galaksi, komunikasi akan lebih sulit untuk dilakukan. Gelombang elektromagnetik akan memerlukan lebih banyak waktu untuk sampai. Pada tahun 1961, Frank Drake memformulasikan sebuah persamaan untuk pertemuan pertama SETI, atau Search for Extraterrestrial Intelligence. Pertemuan ini dihadiri oleh 10 orang yang kemudian dijuluki The Order of the Open. Kesepuluh peserta tersebut adalah J. Peter Pierman, Frank Drake, Philip Morrison, Dene Ashley, Melvin Calvin, Sue Zuhwang, John C. Lilly, Bernie Oliver, Carl Sagan, dan Otto Struth. Mereka datang dari berbagai bidang seperti astronom, ahli saraf, penemu, dan lain-lain. Di hadapan The Order of the Open ini, Frank Drake mengembukakan persamaan yang kemudian dinamakan Persamaan Drake. Tujuan utamanya bukan untuk menghitung jumlah peradaban alien, tetapi untuk membawa diskusi menjadi lebih ilmiah. Kesepuluh orang ini kemudian memberikan tebakan terbaiknya untuk setiap variabel yang ada pada persamaan itu. Nah, ini dia persamaannya. Semua variabel ini dipercaya menentukan jumlah peradaban alien yang bisa berkomunikasi dengan kita. Agar mudah dipahami, mari kita coba buat permisalan. Rata-rata, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jenjang SMA adalah 3 tahun. Misalnya, suatu sekolah diperkirakan memiliki seribu siswa baru setiap tahunnya. Jadi, masuk akal kan, jika pada satu waktu ada tiga ribu siswa yang sedang bersekolah di sana. Kalikan saja seribu siswa dengan tiga tahun. Logika yang sama digunakan untuk memperkirakan jumlah peradaban alien yang saat ini ada dan mungkin berkomunikasi dengan kita. Oke, mari kita dalami setiap variabelnya. N menyatakan jumlah peradaban di galaksi bimba sakti yang memungkinkan terjadinya komunikasi secara bersamaan. R bintang menyatakan laju rata-rata pembentukan bintang di galaksi bimba sakti. Awalnya, variabel ini diperkirakan bernilai 1. Tapi berdasarkan surpay terbaru, nilainya antara 1,5 hingga 3 bintang baru setiap tahunnya. Selanjutnya, FP. Variabel ini menunjukkan sebagian kecil dari bintang-bintang yang memiliki planet. Pada pertemuan itu, diperkirakan ada 20% hingga 50% bintang yang memiliki planet. Namun, berdasarkan penelitian terbaru, diperkirakan setidaknya setiap bintang memiliki 1 planet. Jadi, kita buat variabel ini bernilai 1. Kemudian, NE. Yang menyatakan jumlah rata-rata planet yang berpotensi mendukung kehidupan untuk setiap bintang yang memiliki planet. Tidak setiap planet yang mengorbit bintang dapat mendukung kehidupan. Bisa saja terlalu panas seperti Merkurius atau terlalu dingin seperti Neptunus. Matahari saja memiliki 8 planet. Tetapi, yang bisa dihuni hanya 1, yaitu Bumi. Mars seharusnya bisa dihuni. Namun, karena beberapa alasan, dia sudah tidak bisa dihuni lagi. Kita akan bicarakan ini di video yang lainnya. Perkiraan awal oleh anggota pertemuan cukup besar. 1-5 planet diperkirakan dapat mendukung kehidupan. Namun, data sekarang menunjukkan bahwa setidaknya ada 40% bintang yang planet anggotanya bisa dihuni. Selanjutnya, FL. Yang menyatakan sebagian planet yang bisa mendukung kehidupan yang kemudian benar-benar muncul kehidupan. Karena tidak setiap planet yang bisa mendukung kehidupan akan benar-benar muncul kehidupan. Misalnya, Mars. Planet ini di awal keberadaannya dikatakan dapat menopang kehidupan. Apakah muncul kehidupan di Mars dan kemudian punah? Sampai saat ini kita tidak tahu. Selanjutnya, FI yang menyatakan sebagian planet yang ada kehidupan dan kemudian muncul makhluk berakal atau peradaban. Kehidupan di bumi dimulai dari organisme yang sederhana, kemudian berevolusi menjadi tumbuhan, hewan, primata, dan kemudian manusia. Jadi, mungkin saja di luar sana ada planet yang memiliki kehidupan, tetapi hanya sampai hewan dan tumbuhan tidak berevolusi menjadi makhluk berakal seperti manusia. Jadi, mungkin saja di planet luar sana kehidupan muncul, tapi hanya sebatas tumbuhan dan hewan tidak berevolusi menjadi makhluk berakal seperti manusia. Kemudian, FC, yaitu peradaban yang bisa mengembangkan teknologi yang kemudian melepaskan tanda-tanda keberadaan mereka ke luar angkasa. Meskipun manusia sudah ada setidaknya dari jutaan tahun yang lalu, manusia modern atau homo sapiens baru muncul 300 ribu tahun yang lalu. Ini berdasarkan posil tertua yang ditemukan. Dan baru 100 tahun yang lalu, manusia menemukan gelombang elektromagnetik. Sangat panjang perjalanan untuk menjadi peradaban yang bisa memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan makhluk di luar planet. Yang terakhir, L, yaitu lamanya peradaban tersebut melepaskan sinyal ke luar angkasa. Dengan kata lain, berapa lama peradaban tersebut dapat bertahan? Pertanyaan mudahnya, berapa lama umat manusia bisa bertahan dari pertama kali bisa memanfaatkan gelombang elektromagnetik dengan baik hingga benar-benar punah. Surprise! Kita baru 60 tahun sejak pertama kali melakukan survei gelombang radio untuk makhluk luar angkasa. Apakah manusia akan bertahan 100 tahun ke depan? 1000 tahun ke depan? Atau bahkan 100.000 tahun ke depan? Kita tidak tahu. Dan bagaimana jika peradaban alien hanya bertahan sebentar? Mungkin beberapa ratus tahun? Maka jelas, kemungkinan kita untuk bertemu dengan mereka sangat kecil. Apakah kamu sadar kalau aku tidak memberikan estimasi untuk 4 variabel terakhir? Kenapa? Karena variabel tersebut sulit untuk ditebak. Kita tidak benar-benar tahu bagaimana cara menentukannya dan mengukurnya. Perkiraan pada saat pertemuan 1961 menghasilkan nilai pada range 20 hingga 50 juta peradaban alien di galaksi Bimasakti. Sekarang, banyak para ilmuwan yang memberikan perkiraan menggunakan nilai variabel yang dianggapnya benar. Estimasi terendah menggunakan hipotesis bumi langka memberikan nilai 9,1 x 10 pangkat negatif 13 yang artinya kita sendirian di galaksi Bimasakti atau bahkan di seluruh alam semesta. Estimasi yang lebih optimis memberikan nilai 15 juta 600 ribu peradaban alien yang saat ini mungkin berkomunikasi dengan kita. Sebagian ilmuwan skeptis dengan hal ini. Bukan dengan persamaannya, tapi dengan hasilnya yang bisa sangat berbeda jauh. Tapi ilmuwan lain percaya bahwa bukan hasil perhitungannya yang penting. Tapi tentang apa saja yang perlu kita ketahui dan pelajari jika ingin mempertanyakan kehidupan di luar bumi. Pertanyaan ini masih terbuka dan masih banyak pertanyaan lain yang menunggu untuk diungkap. Tentunya ini akan menjadi perjalanan yang sangat menarik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di lain waktu di semestamu.